Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area pergunungan, di area perbukitan, di area perhutanan ya teman-teman. Ini teh berada di kampung Ibahari Blok B, Desa Ganja Resik, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Nah di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan mengeksplor salah satu kampung transmigrasi lokal ya teman-teman, Translog. Ini merupakan area komplek TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi para veteran TNI Angkatan Laut itu dikasih tanah di sini satu kapling. Satu kapling itu luasnya itu sekitar 2 hektare. Dan saya akan mengeksplor kondisi perkampungannya, suasana perkampungan yang berada di dalam hutan belantara seperti ini. Ini pusat kecamatan aja, jaraknya cukup lumayan. Kalau bisa menempuh, kalau pakai sepeda motor, 1 jam setengah kurang lebih lah sekituan. Yang penasaran dengan kondisi kampungnya, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberkahkan hidupnya oleh Allah SWT. Di panjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya, dan tak lupa bagi para subscriber Rizkuna Channel yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini. Nah, teman-teman. Nah, sepertinya ke sana itu ada rumah ya teman-teman, itu ada orang tuh. Ada satu orang, namun rumah di sini itu pada mencil-mencil. Tanah akses jalannya sendiri, ya akses jalan bebatuan seperti ini. Ini bisa masuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Namun ya jalannya ekstrim. Nah, di depan kita ini, di sebelah sini ada salah satu rumah. Nampak kelihatan seperti rumah kosong, namun ternyata ada pengundingnya. Ada yang nempatin, ada yang tinggal di sini ya teman-teman. Tadi orangnya baru saja keluar. Kondisi rumahnya ya, tapi rumahnya sekarang udah permanen. Kalau dulu mungkin ya pada panggung-panggung. Dan, di sebelah sini, kita lanjutkan perjalanannya. Melihat kondisi kampung. Kita akan review rumah sekarang, mah. Jadi kita lihat suasana alam. Di sininya aja ya teman-teman. Yang ke sebelah sini juga, ini ada satu rumah lagi teman-teman. Jadi di sini itu rumahnya pada luas-luas ya. Selamat. Kepi belakangnya itu merupakan hamparan area bergunungan. Dan, Kayaknya ke bawah itu ada rumah. Kita coba. Kita ambil gambar yuk ke sebelah sini. Oh, di sini juga banyak. Ada satu, dua, satu rumah. Ke sebelah sini ada rumah lagi. Satu nih teman-teman. Ada rumah. Loh, ada rumah juga di sini banyak. Rumahnya sih unik. Ada panggung-panggung semua. Nah, kalau bisa aja ke sini. Ini jalannya baru. Seperti baru di beton. Lumahnya di sini memang baik. Benar ke rumahnya nih. Mungkin ini titik pusat transport tersebut. Ini titik pusatnya mungkin ya. Ini rumahnya juga. Wah, bagus-bagus sekali nih. Rumahnya banyak. Ya, panggung-panggung semua teman-teman. Dan, Kayaknya nyaman banget. Kalau misalkan kita tinggal di sini. Oh, udah. Jalannya dikira-kira full. Ternyata ya sampai sini teman-teman. Sampai sini nih. Jalannya ke sininya tuh. Tidak bebatuan lagi. Balik lagi ke awal. Area bebatuan. Ini apa nih? Ternama apa nih? Walaupun berada di area hutan. Tapi, Sangat bersih sekali ya teman-teman. Kampung ini. Kampungnya sangat bersih dan indah. Rumahnya juga pada panggung semua. Tadi halaman-halaman remahnya juga kan. Teman-teman lihat sendiri. Tuh pada bersih-bersih. Tuh, sampah pun sampai gak kelihatan. Warganya diubing rajin bersih-bersih. Kita lanjut ke sini. Di sebelah sini ya. Tuh aja ke panggung. Tadat. Udah. Paling. Itu satu musola dan satu rumah lagi kesana. Tuh. Tapi, nyaman kan. Bersih sekali. Tapi, enak untuk ditempatin ya teman-teman. Dari sini juga sama tuh. Wah, itu tuh. Perkampungan. Taki khas perkampungan. Ada jobong. Terbalik lagi ke atas nih. Tapi, kok sepi ya. Sepi banget ya. Oh, itu istri saya tuh. Yang mau lagi bawa motor. Ini kok sepi ini. Sepi amat ya. Ini hanya ada satu rumah yang permanen di sini. Sepi sekali bun ya. Kita coba kesini tuh. Jalan. Tuh, alaman depan. Bu, mas. Ini bersih. Ini nyaman banget nih. Orang yang punya rumah di sini. Bu. Ijin ngelipet, bu ya. Suasana kampung. Enak, sejuk, bu. Ini teh kampung apa sih, bu? Cibahari. Itu transmigrasi lokal itu, bu ya. Soalnya sempat ngobrol juga sama bu Yoyoh. Ibu, di mana rumahnya, bu? Oh, di sini. Boleh ke sini, bu. Boleh. Ini apa, bu? Ini apaan, bu? Oh, kamar mandi. Kamar mandi. Oh, iya. Kamar mandi. Umum. Weseumumnya di sini. Oh. Oh, masing-masing. Tapi tempatnya enak, ibu ya. Bawahnya itu kolam ikan. Iya. Terus samparan pesawahan. Ibu, di sini tetap udah berapa lama, bu? Berapa lama, di sini, asli. Asli sini? Asli sini. Berarti lahir di sini? Berarti dulu orang tua transfigasi. Oh, di sini. Asli. Oh, warga asli. Oh, itu ada rumah lagi satu ya, bu ya? Ada berapa rumah di sana, bu? Oh, boleh, bu ya. Ikut keliling, bu. Oke, siap. Nah, teman-teman. Kita lanjut nih. Ke belakang sini, ini bersih banget nih. Alaman depannya juga tuh. Pada bersih. Tidak kelihatan sampah. Ah, ini warungnya tuh. Ada warung. Oh, ke sini. Iya, ke sini lanjutnya tuh. Lanjut ke sebelah sini. Ini berarti kolam ikan. Kolam pemancingan. Ini udah identiknya nih. Ini perkampungan ya, kayak gini. Kolam ikannya tuh. Di atasnya adalah WC. Kalau warga di sini tuh rajin bersih-bersih ya, bu ya? Ya, alhamdulillah. Alaman rumahnya juga ada bersih semua. Alhamdulillah. Rumahnya rumah panggung. Iya. Rumah jadul. Jadul ya, zaman dulu. Oh, zaman dulu. Tapi, wah, sungguh luar biasa bersih. Iya, tahun 90-an ini. Bikin rumah ini. Panggung ini. Panggung ini tuh. Ini tuh di sini udah berapa... Ada berapa kepala keluarga, bu? Maksudnya. Banyak. Kayaknya ada 30-an lah. 30 kepala keluarga. Iya. Satu RP gitu. Rumahnya panggung semua. Iya. Kalau yang permanen itu ada satu juga belum selesai, bu ya? Belum, iya ini. Nah, kalau jumlah orangnya di sini ada berapa orang, bu? Gak tau ya. Kalau orangnya sih banyak mungkin, ya? Gak banyak. Iya. Kalau malam gimana di sini? Enak, bu? Enggak sana malam. Adem banget. Adem? Iya, adem banget, ah. Adem. Apalagi siang juga dingin, ya, bu? Iya. Pesawahannya cuma segeri gini, bu. Sekutang segeri gini. Sekutang segeri gini doang. Karena ini tuh di hutan, bu, ya? Hutan. Ke atasnya hutan di sana semua, ah. Berarti orang tua ibu dulunya TNI Angkatan Laut? Bukan. Enggak. Orang biasa petani. Orang biasa petani. Bukannya ini di kompleks transmigrasi, bu? Enggak. Kalau ini, ma? Iya, ini asli sini. Ini asli warga sini. Iya, asli. Kalau yang transmigrasinya yang mana translognya tuh? Yang kebawah tuh, yang ada kan yang trans, orang-orang Jawa, orang Cirebon. Banyak di sini. Yang terang di sini. Warga asli. Warga seperti teh Ani. Ani mana? Warung. Oh, iya di sana. Teh Ani. Nani. Ya, itu masih saudara. Oh, masih saudara juga. Saya sempat ngobrol sama Teh Ani bawah. Saudara itu. Halo, halo, ibu. Halo, ibu. Iya, ini asli kampung sininya. Asli kampung besi. Jadi berbatasan jalan yang tadi mungkin ya. Itu kompleks transmigrasi. Oh, jadi tadi yang di jalan tadi teman-teman sebelum kita belok ke sini, tadi kompleks transmigrasi. Kalau ibu warga asli kampung sini. Tanahnya luas juga gak, bu? Kalau translo kan satu rumah itu punya satu, apa? Satu coupling, dua heksar. Kalau ibu luas juga tanahnya gak, bu? Enggak punya. Ini juga numpang dari orang tua. Wah, seperti itu ibu, merendah. Iya. Gak punya masa. Iya, ibu-ibu. Ini itu berarti saudara semua nih, tetangga adek. Saudara semua ini adek, esanya orang tua. Adek. Hebat ya. Enak juga ya kampungnya, bu. Bersih. Yang bikin enaknya itu bersihnya, bu. Bersih ya, bu. Alhamdulillah. Lumayanlah panggung-panggung juga. Benar-benar siap, bu. Sejuk lah kalau malam tuh dingin. Minat adem gitu. Kalau yang ke bawah itu ada tiga rumah tuh rumah siapa, bu? Ada, di sana. Masih ada, masih banyak sih, bu. Oh, ke bawah tuh masih banyak lagi, gak buntu. Itu berapa rumah ya dari sana? Ada tiga apa empat gitu dari sini ke sini. Ke bawah tuh ya? Iya, empat kayaknya ada, lima masih, masih banyak. Iya, masih banyak. Berarti kalau ibu pas awal-awal tinggal di sini, belum ada listrik ya, bu? Belum, listrik tahu ke sini, pas masuk listrik itu tahun 94, kalau gak salah. Tahun 94? Iya. Baru masuk listrik? Iya, baru. Kalau itu mah dulu lupa kecempor aja dong? Iya, kecempor. Kalau jalan sendiri udah besar kayak gini? Enggak. Kecil. Kayak masih jalan tanah sekarang, alhamdulillah mendingan jalan-jalan. Oh, dulu mah, iya. Masih ini. Kalau lu mah jalan-jalan jalan setapak, mungkin. Iya kan setapak, tanah lagi. Iya. Oke, bu saya mau lanjutin perjalanan, ibu. Iya, silahkan. Lihat kompleks transmigrasinya. Iya, boleh. Jadi, untuk kompleks transmigrasinya ini, di sini teman-teman, kalau yang tadi itu katanya adalah kompleks perkampungan. Berarti ini udah ujung, kita berada di ujung kompleks transmigrasi ya, teman-teman. Nah, transmigrasi, sorry. Susah banget sih nyebutinnya ya. Nah, ini masih kompleks transmigrasi. Kalau bilang, ya sini mah. Tuh. Rumahnya juga sama. Panggung, tapi, ya, nyaman sekali kalau misalkan ditempatin. Nah, kebawah lagi ke sini. Cuacanya sangat cerah sekali ya, teman-teman. Sangat indah. Nah, ini mah kompleks transmigrasinya. Katanya teh, di daerah sini. Terus itu udah rumah. Lagi satu rumah. Kondisi rumahnya ya udah permanen. Dan, ya, sama bersih juga. Halaman depannya tuh, halaman depan rumahnya sangat bersih sekali. Terawat. Bersihkan, teman-teman sendiri. Ketika kita kesini tuh kayak tahun berapa ya? Tahun 70-an gitu mungkin atau gimana? Karena saya tahun 70-an belum lahir loh. Saya lihat aja tahun 97. Ini kalau cerita dari orang tua, jadi saudara yang udah pada tua gitu. Ketan-teman tuh kayak gini nih. Suasananya gak beda jauh. Mungkin para penonton juga. Kalau yang ngalamin, pasti bakal nostalgia. Jika melihat tempat ini. Ini rumah. Ini rumah lagi. Kebun. Terus. Pagar-pagarnya tuh. Yang unik itu tuh. Nah, pagar-pagar rumahnya nih, teman-teman. Kebanyakan, bukan dari besi ya, tapi dari bambu seperti ini. Wah, ini ada mobil. Ada mobil. Ada mobil masuk juga kesini ya. Wih, mobil kecil loh. Mobil kecil masuk ke sini. In drive. Oke. Banyak konceng kayak juga disini. Membanyakan masyarakat disini kan, 6. Kayak kayak gini. Nah, ini nih. Ada satu rumah nih. Rumah. Tapi kelihatannya kosong sih rumah yang ini mah. Ada warna. Inilah surga yang tersembunyi. Mungkin ya dikatakan-katakannya ya. Eh, sorry. Ini juga sama nih. Rumahnya tuh. Bersih. Enak dilihat. Apalagi di sebelah sini ada kolam ikan. Ada kolam ikan. Yang bikin tambah. Andem. Ketika kita tinggal di sini. Tunggu tetap di sini. Oh, ini tuh ada anak-anak tuh. Langsung enak pada main. Ada warung juga tuh. Tapi kok depannya ada kuburan ya? Mungkin tuh kuburan keluarga, anak-sadara, keluarga orang-orang yang di sini. Kita coba tersebelah sini nih. Oh, ternyata kalau kesini. Kayaknya balik lagi ke yang tadi deh. Balik lagi ke tempat yang tadi. Ini ngembalik lagi ke tempat yang tadi. Atau bukan. Beda lagi gitu. Oh, beda. Beda lagi teman-teman. Beda lagi teman-teman. Jalan, akses jalannya. Coba bapak-bapak tuan. Kayak gini. Nah, ini rumahnya satu. Mencil lagi. Tapi ternyata ke belakangnya masih ada lagi. Mungkin tuh di bawah sini tuh tempat kegiatan pengajian anak-anak yang tinggal di sini. Atang-atang-atang sekitar. Masih penasaran, pengen keliling lagi nih. Karena suasananya sangat indah sekali. Oh, apalagi jalannya gini nih. Tunggu luar biasa ya. Ini kemana coba? Kita tebus suri aja jalannya tuh. Enak banget kan? Nyamat sekali. Lagi nyaring suara tonggiret kayak gini. Oke. 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 Ini mah kebun teh. Ditanami teh. Ternyata teman-teman di sini tuh. Ditanami teh. Di sekitaran sini mah. Oke. Enak ya. Indah gitu. Oke. Oke. Oh, ini ada pemakaman. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Pemakaman. Kalau ini mau udah, balik lagi ke tempat yang tadi tuh. Ke atas yang tadi teman-teman. Nah kalau ini adalah tempat kegiatan keagamaan. Anak-anak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah ini saya ngobrol sama Ibu siapa nih Bu namanya? Nama saya Puji Setiani. Ibu Puji. Nah ini anak-anak banyak anak-anak di sini mungkin lagi pada belajar agama Bu. Iya, di sini masuknya ke MDA. Jadi anak-anak di sini tuh setiap harinya ngaji gitu. Mulai dari jam setengah empat. Iya, sampai jam setengah lima. Kalau malam? Malam juga habis maghrib sampai habis isa. Malam habis maghrib sampai isa. Sampai habis isa. Iya. Itu belajar mengaji di sini. Belajar mengaji. Jadi semuanya warga anak-anak yang tinggal di sini, di kampung ini, di komplek ini. Berarti belajar ngaji di sini. Betul, iya. Sakal ada berapa anak Bu? Semuanya di sini itu ada 35 yang di sini. Nah pas kebetulan saya juga pegang dua tempat. Di rumah sini satu sama yang di masjid di desa sana satu. Di sini 35. Iya. 35. 35 anak. Dek, kalau sekolah SD-nya, MI-nya di mana, Dek? SD Ganjar Temu. Berarti kalau jalan kaki semuanya? Naik motor. Oh, naik motor diantar sama bapak, sama ibu. Bawa sendiri. Bawa sendiri. Emang udah pada bisa motor, Bu? Bawa kecil-kecil. Udah, di sini kebanyakan anak yang kelas 5, kelas 6 sudah pada bawa motor sendiri. Udah pada bisa sendiri. Tapi, ini ibu ya, lihat kampungnya tuh kalau lihat tahun berapa? Tahun 70-an? Iya, di sini soalnya kan masih jarang-jarang juga gitu kan rumahnya. Terus sekalipun itu juga jadi jarak antara rumah satu ke rumah yang lain itu kan berjauhan. Jaraknya berjauhan. Udah beberapa meter, ratus meter baru ada rumah lagi. Iya, di sini juga kalau misalkan udah menjelang sore, mau maghrib gitu, ya udah sepi, udah nggak ada orang. Nggak ada orang yang keluar. Terus anak-anak kalau ngaji gimana sendiri? Pulang yang barengan? Pulangnya kan suka bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Nah, kita kalau malam itu ngajinya ke atas, ke masjid. Ke masjid yang mana? Iya. Oh, ya itu yang di pemakaman tadi, ibu ya? Iya, betul. Oh, berarti tempat pemakaman umumnya itu di sana? Oh, itu mah pemakaman umum yang di sana itu khusus orang sini. Ini kalau kita ini kan memang pendatang. Jadi, apa ya, makamnya ya di tanah masing-masing gitu. Jadi, ini mah komplek transmigrasi lokal itu, ibu. Kalau ibu itu asli mana? Kalau saya orang tua itu asli Jawa. Ayah sama ibu asli orang Jawa. Saya sendiri lahir di Semedang, di sini. Di Semedang. Ibu kalau terlahir di sini, udah transmigrasi. Iya, betul. Jadi, ayah, eh, kayaknya angkatan laut, ibu? Bukan. Jadi apa? Kalau biasa petani di sini. Oh, petani. Siap, ibu. Terima kasih, ibu ya. Sama-sama. Atas waktunya. Semoga ibu berkah selalu sehat selalu. Amin. Amin. Setelah tadi saya keliling kampung ini, ya teman-teman. Ya, cukup memanjakan mata kita. Karena kampungnya sangat bersih dan juga sangat terawat. Jadi sempat ngobrol juga sama para warga. Dan terakhir tadi saya ngobrol bersama ibu ustazah atau istrinya Ustadz Nanang yang kesehariannya mengajar anak-anak di kampung ini belajar mengaji. Anak-anaknya cukup banyak, ya pada masih kecil-kecil. Ya, kalau misalkan kegiatan di sore hari dari jam setengah 4 sampai setengah 5 katanya. Kalau misalkan malam hari dari maghrib sampai isa. Namun lokasinya itu di musola yang di atas. Berarti yang kampung di atas yang tadi bersih tadi, teman-teman. Untuk area pemakamannya sebenarnya di sini tuh nggak ada area pemakaman umum. Jadi yang tadi kita tamu itu area pemakaman keluarga. Sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.